Kitab Ulangan pasal 34 Musa meninggal Kemudian Musa naik dari dataran Moab ke puncak Pisga di Gunung Nebo di seberang Yeriho Dan Tuhan menunjukkan kepadanya negeri perjanjian itu Dari Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasyeh Dan tanah Yehuda yang terbentang sampai ke Laut Tengah Tanah Negep, Lembah Yordan dan Yeriho Kota Pohon Kurma sampai Zoar Itulah negeri perjanjian, firman Tuhan kepada Musa Aku telah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yaakub Bahwa aku akan memberikan negeri itu kepada keturunan mereka Sekarang engkau telah melihatnya Tetapi engkau tidak akan masuk ke sana Demikianlah Musa, hamba Allah itu Meninggal di tanah Moab Seperti yang telah dikatakan oleh Tuhan Tuhan menguburkan dia di sebuah lembah dekat Bet Peor di Moab Tetapi tidak seorang pun tahu dengan tepat di mana letak kuburnya itu Musa meninggal pada usia 120 tahun Ketika itu matanya belum kabur Dan kekuatannya sama seperti kekuatan anak muda Bangsa Israel berkabung selama 30 hari di dataran Moab Yosua Putranun penuh dengan roh kebijaksanaan Karena Musa telah menumpangkan tangan keatasnya Maka bangsa Israel taat kepadanya Dan menaati segala perintah yang telah disampaikan Tuhan kepada Musa Di Israel tidak ada lagi nabi yang seperti Musa Karena Tuhan telah berkata-kata kepadanya Dengan berhadapan muka Dan atas perintah Allah Ia telah melakukan mujizat-mujizat yang tidak ada taranya Ia melakukan banyak mujizat yang besar Dan menakjubkan di depan Fir'aun Dan segenap pegawainya serta rakyatnya di Mesir Dan di depan segenap bangsa Israel di Padanggurun Terima kasih telah menonton!